Usai Brigjen TNI Suparjo, pentolan Partai Komunis Indonesia ditangkap, Sujiman pun lapor pangdam. Panglima Komando Tempur Pangkopur 4 Bengkayang ditangkap di Jakarta, Kamis pagi tanggal 12 Januari 1967. Saat itu, Panglima Komando Daerah Militer Jakarta Raya dijabat oleh Brigadir Jenderal TNI Amir Mahmud. Terima kasih telah menonton! Setelah Suparjo dan Anwar Sanusi tiba di Makodim 0501 Jaya, pukul 7.30, Kamis 12 Januari 1967, let call Sujiman tidak bisa temui Amir Mahmud karena Brigjen Amir Mahmud tengah mengikuti sholat id idul fitri. Mendapat penjelasan dari petugas piket, Sujiman baru menyadari, saking sibuknya sebagai komandan operasi penangkapan Suparjo, ia sampai lupa mengikuti sholat id. Sujiman kemudian minta petugas piket agar diperbolehkan menghadap karena ada laporan yang sangat penting untuk disampaikan. Tak lama kemudian, Sujiman dipersilakan masuk ke ruang kerja Pangdam Jaya. Usai memberi hormat militer, let call Sujiman dengan suara lantang berkata, Lapor Pak Panglima, sesuai perintah Presiden Soeharto bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, Kamis 12 Januari 1967, saya persembahkan sebuah hadiah terbaik bagi rakyat Indonesia. Pangdam Jaya Brigjen TNI Amir Mahmud pun bingung, hadiah apa? Suparjo bersama satu orang kawanan lainnya, yaitu Anwar Sadusi, sudah saya tangkap, sekarang sudah diamankan dengan ekstra ketat Dima Kodim 0501 Jaya, jawab let call Sujiman. Dan Dima 0501 Jakarta Pusat dengan nada mantap. Amir Mahmud pun mendengarnya dengan tampak gembira. Ia langsung memeluk dan mencium bawahannya let call Sujiman sebagai tanda harus senang dan puas. Aku mau ke Kodim sekarang, kata Brigjen TNI Amir Mahmud dan ditemani Sujiman. Langsung bertolak ke Makodim 0501 Jaya.